Heeey! Penyanyi Dewi Persik murga terkait dengan pasangan artis Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Penyebabnya, Dewi Persik tidak terima disebut membicarakan pasangan yang akrab di Sapa Leslar itu. Hal ini terjadi saat Dewi Persik sedang asyik siaran langsung di Instagram. Parahnya lagi, kala itu Dewi Persik sedang membahas pacar pilotnya. Tapi tiba-tiba ada yang menyebut pasangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar atau Leslar. Dewi Persik tegas menyatakan tidak membicarakan Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Justru Dewi Persik menuding warganet yang senggol Leslar saat dirinya sedang siaran langsung berusaha untuk panjat sosial alias pansos. Pedangdut Dewi Persik murga dituduh sentil Lesti Kejora. Kemarahannya itu terekam ketika Sang Biduan melakukan siaran langsung di Instagram. Mantan istri Angga Wijaya ini mulanya membahas terkait dengan gaji pacarnya, Ruli. Namun mendadak, Dewi Persik dituduh sedang membicarakan pasangan suami istri Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Dituduh demikian, pelantun lagu Mimpi Manis ini langsung angkat bicara. Dengan nada emosi, Dewi Persik membantah tegas tuduhan tersebut. Dia menyebut sama sekali tidak menyenggol Lesti Kejora. Ngapain harus ngomongin orang? Lah ini, hai akamutri muli, ngomongin Leslar, ngomongin Leslar, kata Dewi Persik di Instagram belum lama ini. Gak ada yang ngomongin Leslar di sini, imbuhnya. Lantaran begitu emosi, ibu satu anak ini kemudian menuding warganet yang menuduhnya membicarakan Lesti Kejora hanya ingin pansos. Leslar gak diajak? Ngapain lu masuk di sini? Gak ada yang ngomongin Leslar, pengen tenar aja lu, ucap DB, sapa anak rapnya. Yang diomongin si Jenger, malah bawa-bawa si Leslar lu. Gak ada yang ngomongin Leslar ger banget. Siapa sih yang ngomongin Leslar, katanya marah. Sebagai informasi, Rizki Bilar selaku suami Lesti Kejora sempat diduga menyindir Dewi Persik masalah sapi kurban beberapa waktu lalu. Sebelumnya, Dewi Persik memberikan tanggapan terkait sindiran Rizki Bilar yang diduga ditujukan kepadanya. Diketahui, Rizki Bilar sempat membuat konten yang diduga bertujuan untuk menyindir masalah kurban Dewi Persik. Sebab, beberapa waktu lalu memang Dewi Persik sempat bermasalah dengan Ketua RT Perihal Sapi Kurban hingga dibahas oleh Rizki Bilar. Dewi Persik merasa Rizki Bilar bukan levelnya untuk ditanggapi secara serius. Selain itu, Dewi Persik tak ingin berbicara terkait pihak yang dirasanya memiliki tujuan untuk panjat sosial atau pansos dengannya. Bagi Dewi Persik, hal ini pun bukan menjadi kapasitas dirinya untuk menanggapi. Secara tak langsung, Dewi Persik menilai Rizki Bilar ingin pansos dengannya. Dalam kesempatan tersebut, Dewi Persik pun menyinggung perihal pihak yang berbuat zalim terhadapnya. Dewi Persik kemudian meminta masyarakat menunggu waktu, tetapi ia tak memberikan penjelasan secara detail terkait hal itu.